Intro Berakhir sudah petualangan birahi RJD alias Ama Kevin warga Gang Mangga Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga ini, setelah ditangkap aparat kepolisian dari Satres Krim Polres Sibolga karena mencabuli putri tirinya FRH yang berusia 11 tahun. Kasus pencabulan anak di bawah umur ini awalnya terungkap saat korban berkeluh kesah kepada neneknya. Bahwa dirinya telah diperlakukan bapak tirinya seperti yang dilakukan ke ibu kandungnya. Mendengar hal itu, nenek korban menginterogasi korban lebih jauh dan korban mengaku telah jadi budak seks ayah tirinya sejak 2016 dan hampir tiap hari terjadi. Mendengar hal itu, nenek korban membuat laporan ke Polres Sibolga dan tersangka diringkus di rumahnya tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, Kapolres Sibolga melalui Kesatres Krim AKP Agus Aditama mengatakan perbuatan tersangka dinirai cukup bejat mencabuli putri tirinya yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Perbuatan itu dilakukannya setelah istrinya diantarkan berjualan di pasar pagi pajak Sibolga Nauli dan tersangka selalu pulang kembali ke rumah dan melakukan aksinya. Sementara menurut tersangka awalnya pada tahun 2016, setelah mengantar istrinya berjualan, dia pulang ke rumah dan mendapati putri tirinya tertidur pulas. Sementara selimut dan roknya tersingkap dan timbulah niat jahatnya dan langsung mencabuli korban. Pada saat itu korban merontah dan berusaha menjerit. Namun pelaku membekup mulut korban. Kini pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara itu unit perlindungan anak dan perempuan Polres Sibolga Brigadir T. Malau menambahkan pihaknya masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Umum Sibolga untuk penyelidikan selanjutnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!